Halo selamat datang di channel Lipung PR dan terima kasih sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini apalagi bagi penghobi otomotif jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk channel ini ya dan pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang diproduksi pada tahun 60an dan ini merupakan generasi awal dari Ford Falcon dan kita akan membahas dari segi eksterior dan interior pada mobil ini jangan kemana-mana baik kita mulai saja untuk pembahasan eksterior dari si mobil ya kita mulai dari bagian depan dulu nih nah dari depan ini tuh terlihat ceper ya karena memang desain mobil ini pipih satu bahasa dengan bagian belakang samping begitu pun dengan depannya nanti kita lihat masing-masing bagian ya nah seperti ini desain bagian depan si mobil lampunya sederhana lampunya hanya ada dua buah masing-masing satu di kanan dan satu di kiri dan ini masih berbahan mika kaca ya diikuti dengan framing krum dan diteruskan dengan grillnya yang berwarna krum juga ya saya yakin ini grillnya sudah aftermarket atau sudah dibuat sedemikian rupa ya sehingga more or less sama dengan aslinya kayak gitu ya dan saya rasa grillnya ini sederhana namun maksimal begitu ya karena bagian dalam mesinnya itu terekspos secara jelas dan ini untuk dampernya ini terbuat dari plat besi yang beraksenkan silver krum ya kita lanjut bagian atasnya nah ini antara jarak dari grill dan kap mesin itu sangat tipis ya sehingga mobil ini benar-benar terlihat seperti ceper kayak gitu ya jadi sedan yang ceper kayak gitu lah kurang lebih dan ini ada air intake ya di atas kap mesin tepatnya dan saya salutnya ini satu bodi dengan mobil ya jadi ini bukan tempelan asli desain air intake namun ini tidak aktif ya karena tidak ada lubang disini dan di bagian kanan dan kiri pada kap mesin itu terdapat garis yang samar-samar kayak gitu ya ini menambahkan motif untuk desain kap mesinnya ya jadi tidak terlihat polos kayak gitu dan pada bagian belakang ini tepatnya di depan kaca depan ini terdapat kisih-kisih untuk udara masuk ya dan kaca depannya ini sedikit agak melengkung ya desainnya kurang lebih seperti itu untuk bagian depan kita lanjut untuk bagian sampingnya ya teman-teman kita mulai ke bagian samping dari si mobil ya untuk bannya dia menggunakan ban dengan profil 185x60R14 ya tentunya ini ban sudah aftermarket begitu pun dengan pelaknya pelaknya berwarna merah ya jadi ini kombinasi warna putih dan merah lanjut lagi ke samping bodi ini terdapat lekukan bodi yang samar dimulai dari depan kemudian diteruskan atau melintang ke belakang semakin tegas semakin tegas dan semakin jelas sehingga mendapatkan atau membentuk sebuah lekukan yang sangat indah pada bagian belakang kemudian diteruskan juga ke bagian tengah bodi ini terdapat list silver ini juga cukup jelas ya oke lanjut untuk bentuk sepilnya seperti ini ya ini saya juga yakin ini sudah aftermarket dan ini adalah handle pintunya handle pintunya pun ini sudah aftermarket saya pikir ya dan di bawah tepat pada bagian handle pintu ini terdapat lubang anak kunci untuk membuka pintu depan ya dan untuk jendelanya ini di framing sama warna silver ya dan ini cukup tebal sekali ding ding bodi bagian samping si mobil seperti itu sudah cukup segitu aja ya dari samping ini talang air dan teman-teman juga bisa lihat ya terlihat pipih dari bagian samping seakan-akan mobil ini ceper banget kayak gitu ya dan untuk fender belakang nih yang agak unik ya dia separuh ban itu tertutup dengan fender ya jadi hanya 80% ban bisa terlihat dari luar ya ini pun untuk profil bannya sama dengan yang depan pelaknya berwarna merah dan pada bagian belakang bodi mobil ini tertulis atau terpasang handle falcon saya pikir rasa cukup untuk bagian samping si mobil ya kita lanjut pada bagian belakang mobil kita lanjut pada bagian belakang ya bagian belakang ini yang saya paling suka pertama desain lampunya nih teman-teman ya ini sangat simple cuman tegas ya berkarakter seperti itu ini untuk stop lampnya bulat dan bulat kecil pada bagian tengah itu merupakan lampu saya dari si mobil dan ini tadi yang pernah saya jelaskan dari depan itu garis samar ya garis lekukan bodi samar ke belakang semakin tegas semakin tegas dan alhasil pada bagian belakang ini menghasilkan tekstur atau lekukan bodi yang sangat-sangat cantik menurut saya ya jadi kan kalau mobil-mobil sekarang dengan bodi kit-bodi kita gitu ya jadi ditempel kayak gitu kalau ini tidak ini terbentuk dengan sendirinya artinya dari bodinya langsung ya ini satu bahasa dengan kapesin tadi yang mempunyai intake yang sudah menyatu dengan si bodi mobil oke lanjut ini adalah bempernya sama bahannya dengan bemper depan ini pat besi yang berwarna silver atau beraksenkan chrome ya di bawah sini ada kenal port dan di sini ada dudukan anak kunci rumah anak kunci dengan di framing sedemikian rupa ya dan di bawahnya lagi ini adalah tutup bensin ya jadi segini mobil kalau mengisi bensin pada bagian belakang dan sebagian kirinya itu terdapat emblem falcon seperti itu nah polos ini untuk bagasi belakang polos dan kaca mobil bagian belakang ini cukup lebar ya teman-teman ya dengan framing kan aksen chrome nah secara cukup untuk bagian eksterior bagian belakang ya kita lanjut ke bagian dalam ya pertama kita akan masuk pada bagian kursi baris kedua dulu come on ya oke ini saya sudah berada di jog baris kedua ya tadi akses masuknya lumayan gampang ya karena lightroomnya ini tidak terlalu sempit sekitar ada 2 jari ya untuk space elektroom saya by the way saya tingginya 170 nah seperti biasa desain-desain joke untuk mobil klasik atau mobil tahun 60an mungkin seperti itu ya dan kawan-kawannya itu berdesain seperti sofa ya seperti video sebelumnya saya juga sudah membahas mobil yang diproduksi pada tahun 40an ya teman-teman kalau mau melihat review videonya bisa klik link di atas sini oke kita lanjut untuk mobil ini sama ya dengan mobil-mobil sebayanya desainnya seperti ini dan mungkin untuk zaman sekarang tidak enak dipandang cuman sangat nyaman untuk digunakan ya sangat nyaman sekali ini empuk nyaman cuman memang untuk bagian lantai sini tetap ada tonjolan ini cukup tinggi ya di lantai sini tonjolannya dan untuk door trim sendiri ini sudah ada yang pertama pastinya handle untuk membuka pintu ini untuk lock dan unlocknya sudah disini ya di cabut dan di tekan seperti itu dan disini ada power window yang masih manual ya diputar seperti ini dan untuk safety nya disini di baris kedua belum ada seatbelt headrest juga tidak ada nah untuk atapnya polos aja ya kita langsung saja untuk interior baris pertama ya ya ini merupakan eh bagian kabin mobil ini ya tadi masuknya lumayan agak susah karena lingkar kemodi ini sangat besar ya ini hampir mentok dengan pak saya padahal pak saya tidak terlalu besar kayak gitu saya bingung dengan orang yang berukuran lebih besar dari saya kayak gitu ya cuman overall posisi mengendarai mobil ini sangat nyaman ya kaki saya lurus tangan saya ya agak dekat sedikit sih cuman ini kebantu dengan kenyamanan karena lingkar kemodinya yang besar ini menurut saya ya untuk joknya sama desainnya dengan baris kedua ya tanpa ada headrest cuman tetap nyaman seperti itu tidak ada armrest juga dan untuk safety nya hanya ada seatbelt 3 titik seperti ini ya belum ada airbag dan lain-lain apalagi fitur yang lain-lainnya ya dan saya pikir untuk desain mobil ini dirancang dan sudah dipikirkan dengan sangat matang terbukti desain dari eksterior dan interior itu senada dan lekukan-lekukan dari dashboard mobil ini sangat diperhitungkan seperti ini contohnya melakukan dari dashboard depan sampai menyambung ke door trim pintu itu sangat presisi dan berdesain tidak ada banyak tombol di dalam sini hanya ada tombol lampu wiper dan telakson ya disini ada slot kunci untuk menyalakan mobil dan untuk speedometernya pun itu sangat sederhana disini ada temperatur speedometer dan untuk level bensin ya dan sini ada untuk ada indikator wiper lampu sudah tidak ada banyak lagi selain mungkin keindahan dari desain interiornya yang bisa diapresiasi karena memang pada zamannya tahun 60an tidak banyak fitur pada mobil ya dan untuk bagian atas ini juga polos tidak terdapat macam-macam ya untuk lampu kabin juga belum ada pada mobil ini dan untuk sekedar catatan saja mobil ini masih menyela ya tapi tidak menggunakan mesin originalnya dan ini transmisinya otomatis oke saya rasa cukup untuk pembahasan mobil velkon yang diproduksi pada tahun 60an ini oh iya satu lagi di bagian tengah setiri ini terdapat emblem velkon juga ya ini menambahkan kesan mahal baik saya rasa cukup untuk kesempatan video kali ini ya untuk pembahasan sebuah mobil yang begitu sangat menarik menurut saya ya saya mohon maaf juga ada kesalahan-kesalahan informasi yang disampaikan untuk mobil ini dan jika teman-teman ada yang lebih mengetahui atau ada info-info mengenai mobil ini yang perlu ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar ya oke akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton